Hai memprofil mesin ini karena ini salah satu mesin yang termegah dan terindah Indonesia kalau kita masuk ke pintunya itu sangat detail luar biasa cantik nah menaranya kita bisa naik kacas nggak ya kalau kita bisa naik kacas tuh menarik banget ya kita coba naik menaranya dulu ya eh eh Kakak dari mana Banten itu provinsi Banten ya kemari ada acara apa kemari saya sedang melaksanakan tugas pengabdian dari kampus Pak Oh kuliahnya di Banten kuliahnya dimana di Jakarta Timur aku Oh jadi ini seperti kakaknya Oh orang asli Aceh tapi kuliahnya di sana juga Oh ini kuliahnya apa sih kuliahnya Oh memang bagiannya Iya apa win apa apa STD Muhammad Nasir sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir wadahnya nih udah berapa lama di Aceh Kak baru satu minggu aduh gimana gimana perasaannya nih terhadap Aceh nih perasaannya Masya Allah sangat senang sekali karena dari dulu gitu pengen mengunjungi yang namanya Serambi Mekah kayak gimana sih gitu ternyata sangat luar biasa asik asik makasih ya Kak ya sehat terus ya Nah cek ini dulu ini sebelum ada kubah yang cantik ini ini dulu pintu utamanya nih tapi kemudian pelebaran Masjid Raya pelebaran terus ya Masjid Raya ini memang tanahnya sampai kemana-mana Nah kita lihat ya kayaknya ada galerinya di sana lho Mak kita lihat nih Mak kita lihat Mak dari sini Wow megah banget Mak cantik banget cantik banget semua kubahnya terlihat ya nanti sekali Nah kita mau ke menara ini kita mau naik atas mudah-mudahan kita bisa masuk ya dan kita mau lihat pionya dari atas tuh dimana luar biasanya Masjid ini dari atas dan mungkin juga kita bisa lihat kota Banda Aceh dari atas menara ini dan enak ya ternyata jalan-jalan kemana-mana enggak pakai sepatu gitu enak banget ya nyaman banget ya Oh ini 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 rekomendasi besar banget untuk kawan-kawan yang mau KC mau muslim atau non-muslim yang penting pakaiannya dijaga saya rasa kawan-kawan bisa main-main kemari Assalamualaikum Kak kalau mau naik langsung ya Oke Oh disini dia Oh cantik banget beduknya bus kita kawan-kawan kawan-kawan yang mau naik nah biayanya seperti ini ya Oh disini Oh aksesnya 7-6 ya makasih ya 6 kita 6 dulu enggak apa-apa Oke Bang ini yang nomor 6 kita lihat oh my god that is so amazing Allah wakbar cantik banget ya Mak ya kita bersyukur lah bisa melihat kondisi Mejiraya dan pegunungan-pegunungannya itu luar biasa Nah kita juga bisa melihat berapa sih kubahnya Mejiraya itu sekarang ini nah karena dari atas cukup cantik saya juga mau kawan-kawan menyaksikan ini ruang-ruang ini jalannya keliling keliling merangin tapi nggak apa-apa kita pegang pelan-pelan karena ini bisa dikelilingin kita tidak bisa melihat rakyat tapi bisa melihat Aceh dari ketinggian ini cukup luar biasanya Mejiraya ini rekomendasi yang saya sendiri jalannya pelan banget nih tapi cukup bagus karena kelilingnya ini cantik banget bos nah kita keliling biar kong-kong bisa melihat Aceh dari puncak Mesiraya nah nah kita ke bawah loh jalannya juga menarik kalau begitu pesat perkembangannya ya Aceh ini nah artinya kalau kita melihat dari gambar di sini Masjid Raya itu terdiri dari saya berdirikan yang cantik dari dari tujuh kubah eh tujuh kubah tapi ini dari tujuh kubah dan lima menara nah 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 dan ini berkembang 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 terus oh Mami keliling juga ya cantik juga kan ya Bang cantik nggak ya kita mau naik satu lagi nih kalau mau naik satu lagi ayo ke nomor tujuh aksesnya nih karena om itu bilang ke nomor tujuh kita naik lift nomor tujuh atau kita jalan kaki aja satu lagi nggak nggak sini cuma bentar kok oh ya boleh ya oke lah saya jalan kaki ini wah ini gak akses yang terakhir siapa yang duluan sampai ya ha 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 geli-geli juga sedap geli-geli sedap gue tapi ini kita kira-kira lambahannya 15 meter lebih cenggih ampun baik ya apa apa tadi 68 Aduh, Alhamdulillah Sama-sama Aduh, ini taruh sini lah Berat ya Kita coba lihat Dari sini itu Jumbatan Kurung Aceh Kurung Aceh, kurung artinya sungai Tapi jadi artinya Kurung Aceh begitu Cantik sekali Nah, perkantoran yang luar biasa Itu DPRK Nah, kita mau lihat masjidnya ini Nah, view-nya memang dikasih dari sini, Bang Itu sengaja ya Wah Lebih tinggi Nah, kita sendiri bisa lihat Bagaimana Masjid dan seberapa jauh Itu laut dari masjid ini Karena waktu tsunami kan Masjid ini dihantam berat sekali ya, Mak Nah Nah, kalau kita lihat Dari menara ini Kira-kira begini jalannya Tuh Sekilas sejarahnya Ini adalah sketsa Musyik Raya Ya, sketsa ini dibuat oleh penjelajah Di tahun 1724 Nah, kita lihat ada Pesta dan keramaian dan hiburan Yang diperkirakan di depan Menurutnya juga Itu Kitar abad ke-14 sampai abad ke-16 Dan itu ada cerita yang menarik ya Ini adalah seorang jenderal Belanda Yang pada penyerangan pertama ke Aceh Dia kewas Tengkel Kohler Yang dikenal Dia meninggal Itu kedatangan Belanda pertama ke Aceh Tahun 1873 Nah Depan mesir raya itu Ditanamlah pohon Kohler namanya Untuk mengingat kematiannya Nah Masjid ini kan dibangun oleh Belanda Kampuan lihat ya Bangun oleh Belanda Untuk menarik Simpati masyarakat Aceh Nah Ini Masjid Raya Pada tahun 1881 Memang dia berkembang besar Nah, selanjutnya Kubahnya bertambah menjadi 3 Ya Begitu Ini pada tahun 1935 58 dan 82 Sampai akhirnya Kubahnya terus bertambah Jadi Pada awal hanya memiliki 1 kubah Dan 1 menara Ya Kemudian Kubahnya bertambah Pada tahun 1935 1958 Dan 1982 Nah Ini saat Masjid sudah berkubah 3 Sama saja Masjid ini dari atas Cantik Gaya bawah juga cantik banget Nah Kita coba Lihat Detailnya Mujir Raya Itu lebih dekat Bagaimana ya Saya merasa Bangga Dan terlalu Karena memang Ini Ikonnya Aceh Ya Wah Banyak burung-burung Disini Wah Burung-burung Nah Kita lihat Kita lihat Disini Ini yang utamanya Nah Jendela-jendelanya Juga Cukup Unik Kita lihat Ya Yang menarik Dari Meci Raya Kita bisa Cuci kaki Di air Ini Nah Kita bisa Cuci kaki Kalau kotor Kakinya Merasa kotor Dan Kita memang Disambut oleh Ornamen-ornamen Lampu Yang luar biasa Ini Dan Wah Ini Luar biasa Kita lihat Nah Kita coba Masuk Bismillahirrahmanirrahim Masuk Suasananya Langsung Adem Kamu lihat Bagaimana Ruang-ruang Di Cuci Saya Ini Dibentuk Luar biasa Luar biasa Saya Selalu Sangat detail Ya Melihat ini Sangat detail Tiang-tiangnya Dan Semuanya Sangat detail Kita terus Masuk Lihat Karena Sebentar lagi Akan masuk Waktu Sholat Asar Nah Nah Ini bagian Depannya Masjid Artinya Sudah ada Perlebaran Perlebaran Gitu Nah Mungkin Motifnya Juga Agak Berubah Mungkin Karena Ruangnya Diperbesar Diperbesar Nah Kita lihat Di sana Seneng banget Anak-anak Bisa berlari-lari Saya Kalau Anak-anak Masih Bisa Main Di masjid Berarti Masjid Ini Masjid Yang Luar biasa Nah Kita Lihat Ini Mungkin Kita Dekatkan Lagi Anak-anak Main-main Seneng Ingat Wah Luar biasa Adik Seneng Lihat Di masjid Tapi Itu Sempat Jeweknya Di belakang Yuk Kita Ke belakang Yuk Walaupun Nggak Anak-anak Saya Jika ikut Nah Ada hal yang menarik Saya kira Sudut-sudut Masjidnya Ada Al-Quran Apa Nak Mami 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 sana Di sana Nanti Ini lah Bapak Tunjuk Dimana Mami Ini Ini Bapak Utamanya Ada Buruk Ada Balon gas Yang Nyangkut Di sana Yang terbang Bapak Bapak Tuhan Semua Ajan Salat Dasar Sudah Masuk Kita Ambil Leiruduk Dulu Kita Nikmatilah Suara Ajan Dari Musjid Raya Ini Tak Sukan Terus Pak Mur Australia Dari Ante Depart Bopak Dari